Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala aluh sayyidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Bunya Arusi Hashim dengan tema kepercayaan yang tinggi kepada Allah Sebelumnya marilah kita perbanyak solawak minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelam Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Semoga menjadi amal jariah bagi anda Selamat menyaksikan Alhamdulillah rabbil alamin wa sallatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi walibaitihi wa zurbaitihi jama'in wa ba'ad Sahabat bahkan Allah adalah satu hal yang harus kita peroleh di dunia ini dalam kehidupan beragama yaitu al-yaqin Al-yaqin atau yakin sudah menjadi bahasa Indonesia berarti kemantapan, keteguhan, atau kepercayaan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran, Allah berfirman Wa'ubun rabbaka hatta yaitiyakal yaqin Sembahlah Allah ta'ala Berubudiyahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengabdilah kepada Allah ta'ala Sampai datang kepadamu al-yakin Keyakinan Artinya, puncak dari ubudiyah adalah ketika seseorang mendapatkan satu buah dari ibadahnya Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran, kata yakin Lebih kurang ada sekitar tujuh kali Kata yakin saja Belum lagi muqinin Dan lain sebagainya Jika Allah mengulang-ulang satu kalimat Ini mirip-mirip Kalau kita analogkan secara sastra Jika ada seorang ibu Dia mengulang-ulang kata itu kepada anaknya Berarti persoalan yang dia katakan itu penting Al-yakin adalah salah satu yang diulang-ulang dalam Al-Quran Karena dia sangat pentingnya Inilah tujuan dari ibadah kita Tujuan ibadah bukanlah angka Bukanlah jumlah Tapi tujuannya adalah kualitas yang melahirkan Suatu keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan al-yakin itu tidak ada di dalamnya syak sedikitpun Misalnya kita bertanya Apakah benar ini? Ajaran seperti ini? Apakah benar guruku ini mengajarkan ilmu Rasulullah? Jika masih ada perasaan begitu Berarti yakin belum tumbuh dalam kolbu Apa yang harus dilakukan? Maka seseorang harus belajar ilmu tentang yakin Ilmu tentang yakin ini bergantung kepada Orang yang mengajarkan ilmu ini Apakah kita percayai atau tidak Maka ulama kita berdasarkan enam ayat tadi Membagi yakin kepada tiga tingkatan Ada yang disebut ilmu yakin Ilmu yakin adalah teori atau kajian-kajian Yang menumbuhkan keyakinan secara rasional Secara akliat Ini mirip-mirip dengan Kalau kita dikabari seseorang Bahwa kaabah itu ada di makkah Karena kita percaya kepada orang itu Dia pernah ke kaabah Lalu dia menemukan kaabah ada di makkah Kita kemudian mengatakan Oh aku yakin, aku percaya Hal yang sama juga begitu Ketika ada orang berbicara Suatu persoalan keagamaan Yang mana kita mempercayai dia Maka kita pasti akan meyakini apa yang dia kabarkan Ilmu pengkabaran ini Ilmu yang diteorikan ini Kita boleh sebut ilmu yakin Jadi orang yang percaya baru sebatas Menteorikan Atau mempercayai Tapi dia belum melihat Belum merasakan Karena ada orang yang terpercaya bercerita Dia percaya Kita sebutlah ilmu yakin Dan ini disebutkan dalam surat At-Takafur Lalu apabila orang itu mulai Naik ke tingkat yang lebih tinggi Ketingkat dia memandang Apa yang tadi dia yakini Dia pandangkah lewat TV Atau lewat sosmed, Youtube Ataupun sejenisnya Atau dari jauh ketika dia hendak Umur atau haji Dia melihat betul-betul kaabah itu ada di depan matanya Ilmunya sudah meningkat Dari teori Dari analog sekedar percaya Sekarang dia melihat sendiri Lebih dari percaya Maka ini meningkat menjadi Ainul Yakin Teman-teman Banyak orang ketika Diuji segala sesuatu dari hidupnya Lalu dia datang kepada gurunya Dan gurunya mengatakan Amalkan ini Nanti kamu akan merasakan ini Di saat dia melihat ada orang Mengalami yang Apa yang dikatakan gurunya Ini disebut dengan Ainul Yakin Dia melihat sendiri Orang kalau melakukan A Pasti dapatnya B Misalnya begitu Kalau ini diteruskan Dia akan meningkat menjadi Hakul Yakin Hakul Yakin Yang tadinya cuma percaya Lalu melihat apa yang dia percayai Lalu dia merasakan apa yang dia percayai Merasakan berarti dia menyemplung langsung Dia langsung meneguk Kalau kita buat ilustrasi lain Orang bercerita kepada kita Manisnya madu Lalu karena yang bercerita dia Memang orang yang kita percaya Kita percaya Madu itu manis Tapi beda dengan gula Lalu kita lihat dari jauh Ada orang minum madu Berbeda dengan orang yang minum Air yang ada gulanya Tapi Kalau Hakul Yakin Ada air yang mengandung gula Ada madu yang asli Di saat saya meminum madu Itulah yang disebut Hakul Yakin Oh Inilah si madu Maka teman-teman Zikir juga sama Kalau kata orang Zikir menenangkan hati Lalu yang bercerita Seorang ustad yang kita percaya Kita percaya Zikir menenangkan kolbu Tapi kita belum praktek Kita belum berkunjung Melihat majlis-majlis Orang-orang Yang mempraktekan Zikir hidupnya tenang Kita percaya Ilmu Liyakin Di saat kita melihat Ada orang zikir hidupnya tenang Kita sudah Ilmu Liyakin Namun Apabila kita sudah Mengamalkan sendiri Ambil talkin zikirnya Mengamalkan setiap hari Merasakan efeknya setiap hari Natijahnya setiap hari Ini yang disebutkan Hakul Yakin Saya yakin Betul-betul Zikir itu menenangkan hati Barulah Ayat yang muncul Dalam surat Al-Ra'at Al-Abi-Zikrillah Tutumain Mal-Kulu Ketahui lah Dengan berzikir Menyebut nama Allah Hati menjadi damai Kita merasakan sendiri Maka sahabat Yang melihatkan Allah Seseorang tidak akan Sampai hakul yakin Atta ya'amal Sampai dia beramal Inilah yang dikatakan Dalam surat Al-Hijr tadi Hendaklah kamu Istiqamah Berjuang dalam Ubudiah Berlatih zikir Berlatih tahajud Berlatih silaturahmi Berlatih berhusun Kepada orang Berlatih Ketika disakiti orang Membalas dengan yang baik Berlatih wirid Berlatih Mengadakan Semua kebaikan Maka akan muncul Hakul Yakin Tapi jika belum Kita melakukan itu Hakul Yakin Akan jauh dari kita Maka sahabat Yang melihatkan Allah Mari mulai beramal Mulai berlatih Buktikan sendiri Coba lihat Ada seseorang yang Berlatih pusat Setiap hari Nanti otot Lengannya akan Tambah besar Tambah kekal Apabila kita melihat itu Kita disebut Ainul Yakin Saya lihat Namun kalau kita juga Mencoba sendiri Setiap hari pusat Sehingga 40 hari Terbentuklah tubuh ini Kita sebutlah Oh Hakul Yakin Saya benar-benar yakin Inilah ilustrasi Kenapa kita bisa yakin Dalam hal duniawi Kenapa kita bisa yakin Dalam hal-hal yang sifatnya Latihan Riyadhah Badani Riyadhah Badan Kenapa kita tidak coba Kepada Riyadhah Kolbu Riyadhah Ruhani Jika kita mencoba Kita semua Teman-teman semua Akan menembus Sampai kepada Hakul Yakin Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghantarkan kita Kemakom Hakul Yakin Barulah itu disebut Kematian yang indah Inilah salah satu tafsir Dari Wa'berobaka hati Yaitu Yakin Hendaklah kamu Sumbah Allah Sampai datang Keyakinan yang pasti Yaitu Kematian Matilah kamu Sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala